Dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Jambi beserta Koordinator Wilayah 1 Sumatera Ikatan Apotekar Indonesia Kegiatan webinar dan konverda pengurus daerah Ikatan Apotekar Indonesia atau IAI Jambi tahun 2022 resmi dimulai Agenda 4 tahunan IAI ini bertujuan untuk menyegarkan organisasi dengan memilih pengurus baru untuk masa bakti 2022 hingga 2026 Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV Akhir kata saya Hamid Ariski pamit undur diri Selamat malam, selamat beristirahat Jek TV Inspirasi Kita Pengurus Daerah Ikatan Apotekar Indonesia atau PDIAI Jambi menggelar kegiatan webinar Dan konferensi daerah konverda dengan mengusung tema Bersama Kita Kuat bertempat di salah satu hotel ternama di kota Jambi Sabtu 19 November 2022 Dalam sambutan Ketua IAI Jambi, Rahmat Mulyaha Sibuan melaporkan Kegiatan ini merupakan agenda rutin 4 tahunan bagi IAI Jambi Dalam rangka pergantian kepengurusan untuk periode selanjutnya Menjadi Ketua IAI Jambi dua periode Tugas dan tanggung jawabnya tak terhenti sampai di sini saja Rahmat menyampaikan bahwa dirinya mendapat tugas baru Dengan mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Di tingkat pusat oleh Ketua Umum IAI Dirinya berharap dengan dilakukannya penyegaran kepengurusan IAI Jambi Organisasi ini nantinya jauh lebih baik dan semakin maju di masa-masa yang akan datang Sementara itu hadir mewakili Ketua Umum IAI Pengurus daerah IAI Korwil 1 Sumatra, Tahrim Mengucapkan selamat atas dilaksanakannya kegiatan webinar dan konverda Selain di Jambi, konverda juga dilaksanakan di Bengkulu, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara Tahrim menjelaskan berdasarkan amanah dari Kongres Bahwasannya 6 bulan dari Kongres seluruh pengurus daerah wajib berkonverda Untuk bisa menempatkan seorang pemimpin yang berkualitas dan kompeten Sehingga organisasi terus berjalan dengan melanjutkan tongkat kepemimpinan yang diamanahkan pengurus pusat Berharap paham adanya apotekar di Jambi Sehingga pada saat mereka butuh obat, mereka pada tanya apotekar yang ada di Jambi Sehingga mereka tidak hanya, maaf cakap, tidak hanya berpatu kepada label Ataupun pada cara pemakai yang ada di label Tapi bertanyalah kepada apotekar sesuai dengan arah klien Kalau ada butuh obat, bertanyalah kepada apotekar Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat membuka kegiatan berharap Melalui konferensi ini akan berdampak terhadap peningkatan kompetensi Serta profesionalitas apotekar Dalam perannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi Tentunya nanti di dalam pemerintah ini akan bergiat-giat Dan ada kegiatan yang terakhir adalah penggantian Tidak ada pengurusan yang akan di Jambi Dan kembali, dan kembali Dan tentunya kami atas nabur Bapak Perintah dari Jambi Pertama sampaikan persiasi Terima kasih, syukur kepada Allah Bahwa apotekar Indonesia, ikatan apotekar Indonesia dan Jambi telah eksis bersama Rian Jem Jem, Cik TV, Muaporka Terima kasih, syukur kepada Allah Terima kasih, syukur kepada Allah